Intro Suasana obrolan semakin mengarah Pada benang merah yang aku sudah yakin Akan semakin jelas selanjutnya Terus, bagaimana lagi Bi? Tanyaku pada Bik Tami Gak apa-apa mah Kalau kamu takut Selepas aku berkata Apapun mungkin kamu juga akan berani Kita sama-sama tahu soal ini Kamu kerja di rumah bapak Dari jaman api sebelum meninggal Dan aku juga sama Aku di pabrik Aku rasa tidak akan terlalu beda jauh Jawabi Tami Serumit inikah? Tidak terlalu salah Salah banget berarti aku Ketika menyebutnya misteri yang tertutup sangat rapat Aku sebenarnya Mi Sudah ingin bicara banyak soal keadaan ini Tapi aku kasihan sama keadaan ibu dan bapak Juga Rini di rumah Jadinya Aku lebih memilih tutup Apapun yang Den Putra cari Sahut Bi Imah Ya sudah Gak apa-apa Bi Jangan dipaksakan ya Jawabku menenangkan keadaan Dan menghilangkan rasa bersalah Bi Imah Karena aku juga paham sekali Di posisi Bi Imah Pasti banyak pertimbangan Kejadian yang Bibi Tauden Dengan nada sangat pelan dan menatap kosong Seperti berat sekali Tapi aku yakin Bi Tami sudah mempertimbangkan Dan menyuruh aku menemuinya sekarang di rumah ini Sudah lama Kejadian yang Bibi Tauden sudah lama Cukup lama Ketika Bibi masih SD kelas 6 Ning sih itu Perempuan yang sedang hamil Kemudian diusir dari rumahnya Karena membuat malu keluarganya Dan memilih mengakhiri hidupnya Kemudian jasadnya Ketemu di atas lahan pabrik sekarang Itu cerita yang Bibi tahu dari ibu Ucapi Tami Menjelaskan dengan sangat yakin padaku Lalu Bi Tanyaku hanya terdiam Waktu itu Bibi masih kecil Selalu ikut dengan ibu Bibi Tapi Cerita ningsih hingga tayangan Katanya memang sudah dari jaman kakek Aden disana Kemudian Bibi semakin dewasa Dan ketika ibu Bibi meninggal Dan sebelum kakek Aden meninggal Bibi hanya bekerja bareng kakek satu tahun Satu tahun lebih Den Ucapi Tami Dengan penuh rasa tidak enak Aku dan Bi Imah memberhatikan Kemudian tiba-tiba Bi Imah meneteskan air matanya Ningsih perempuan baik Tapi nasibnya tidak baik Dia tinggal di kampung Bibi Den Walau tidak dekat rumahnya Dan umurnya di atas Bibi Sahut Bima Kampung Bibi memang hanya 40 menitan Dari rumah Tidak terlalu jauh Dan tidak terlalu dekat Kenapa di pabrik itu Bi kejadiannya Tanyaku ikut bersedih Dengan kejadian ningsih Dan tidak menyangka dan kaget Dulu ada tragedi seperti itu Dulu tuh Sebelum kekobakan sebesar sekarang Dan bagian teras nyaman sekarang Disitu tuh masih seperti hutan Den Walaupun masih tanah kakek Aden sebenarnya Kalau kata ibu Aden Kakek Aden Api Banyak orang yang menyalahkannya Tapi Entah kenapa Berita meninggalnya ningsih disitu Tidak terlalu ramai Den Ucapi Tami Menjelaskan dengan badan yang mulai gemetar Iya Bahkan keluarganya di kampung Bibi juga Tidak ramai Hanya menerima maklum Dulu belum seperti sekarang Apa-apa ramai diberitakan Den Sahut Bi Imah Menambahkan Sekarang aku paham Kenapa Bibi Tami kemarin malam Menyuruhku datang kesini Mengajak Bi Imah Karena keduanya mendengar langsung Di waktu itu Tidak jauh dari masa lalu Kejadian ningsih Perasaan Bibi pernah bilang Jauh sebelum kematian kakek juga Dulu sama pernah seperti sekarang Bi Ucapku sambil menata Bi Imah Iya Den Rumah dan pabrik Pada saat itu Banyak kejadian jenggal sekali Seperti yang Aden alamin sekarang Benarkan Mi Kamu juga di pabrik Pernah cerita dulu sama aku gitu Tanya Bi Imah Tahun itu lupa Beberapa bulan Kakek Aden meninggal Sosok perempuan Sering mengganggu pegawai Den Makanya kemarin malam Pas Aden di pabrik Bertanya Soal sosok perempuan Yang Aden lihat Bibi langsung mikir Bakalan terjadi apa gitu Ditambah Aden langsung Seperti yang Aden bilang ke Bibi Berantem dengan Mang Ujang Ucap Itami Si Ujang dan Bapak Aden Selalu berusaha menutupi Tentang kejadian masa lalu itu Den Bibi kemarin Pas Mang Ujang ke rumah Sehabis Aden pulang dari pabrik Ngobrol dengan Mang Ujang Dan bilang Jangan kasih tau apapun Soal kejadian dulu itu pada Aden Saud Bima menjelaskan Salah aku dimana ya Bi Sekedar ingin tau Dan penasaran Jika emang ada masa lalu yang salah Harusnya diluruskan Dan dibenarkan Bukan disalahkan Bukan disalahkan atau Lebih parah lagi ditutupi Ucapku merasa kesal sekali Tidak ada yang salah Den Yang salah Ketika Aden membuang wadah kemenyan itu di pabrik Emang itu sudah dari jaman kakek ada Den Jawab Itami Kenapa memangnya Bi Tanya aku penasaran Setelah kejadian itu Mang Ujang menegur semua pegawai Agar jangan ada yang buka mulut Ketika Aden menanyakan sesuatu tentang pabrik Jawab Itami Aku sekarang benar-benar paham Dan Baru mengetahui betapa tragisnya Ningsih Pada zaman itu Tapi tentu satu langkah lagi semuanya Akan jelas Bi Aku lebih dua kali mengalami mimpi Dengan perempuan hamil Dan kejadian melihat sosok perempuan Apakah itu Ningsih Dan gilanya lagi Pernah adalah laki tua Seperti orang gila Pernah mengatakan padaku Aku yang tanggung jawab Sahutku dengan pelan Semoga itu iya Ningsih Den Ningsih orang baik Waktu zaman masih hidup Mungkin ya Den Pikiran Bibi Maksud Aden penasaran pada sosok Ningsih Untuk kebaikan Dan jadilah Datang ke Aden Ucapi Ima yang dari tadi Memperhatikan Iya Bisa jadi Den Putra Sekarang koncinya hanya Di sisi Ujang dan Bapak Den Yang Bibi tahu Dan Bima tahu Mungkin hanya segitu saja Tapi percaya sama Bibi Aden sekarang sudah besar Dan tahu Mana yang benar dan salah Untuk sebuah kebaikan Pasti ada jalannya Den Ucapi Tami Seperti Ada dendam masa lalu Kemudian ditutup rapat Kejadian Ningsih Sehingga dia jadi Seperti sekarang ya Bi Jawabku yang mulai percaya Setiap sosok yang aku lihat Itu Ningsih Bukan segedar itu Den Ini sudah sangat lama Jika pabrik banyak penghuninya Setahu Bibi yang sering dibobrolkan Dan Bibi juga tahu sendiri Memang itu kan dulunya tanah kakek Pernah jadi tempat orang-orang Percaya minta gitu Di dekat kobakan itu Dulu rawak Jawabi Ima Pemujaan? Kobakan yang ujungnya Kesunggai besar itu Bi? Tanya aku penasaran Iya kobakan itu Jadinya cukup jelas Kenapa dari dulu Sebegitu menyeramkannya Tapi bukan Berperasaan Tidak baik Tahu kakek Dan zaman Bapak Semakin Melesat gitu Tahu-tahu Jawabi Ima Aku langsung diam Dan berpikir Pertama tempat itu dulu Pernah ada kejadian tragis Ditambah dulu juga Pernah ada rawak Yang dijadikan tempat pesugihan Cukup semakin rumit Sekarang aku paham betul Mang Ujang dan Bapak Yang harus aku paksa Menjelaskan ini Tidak mungkin Semuanya berjalan Seperti itu saja Jika tidak ada maksud Setelah aku rasa selesai Obrolanku dengan Bik Tami Aku dan Bik Imah pamit Sebelum pamit Aku bertanya satu hal Bik Kenapa Bibi berani Bercerita padaku Tanya aku pada Bik Tami Hati seorang ibu Semua sama Bibi melihat rasa Penasaran aden Pada pabrik besar Dan tujuannya baik Dan aden Anak laki-laki Bapak satu-satunya Bibi pikir Demi kebaikan Semuanya saja Ini sudah lama Tidak ada yang mengingatkan Takutnya menjadi dosa bersama Pesan Bibi satu Hati-hati sama si Ujang Itu saja Dan aden juga bisa Menilai dia Seperti apa orangnya Jawab Bik Tami Sambil terlihat Air matanya berlinam Seperti ingin menangis Segera aku berjalan Dan masuk ke dalam mobil Dengan Bik Imah Menuju rumah Bik Apa yang harus Aku lakuin sekarang Tanyaku pada Bik Imah Meminta saran darinya Sesuatu yang benar Harus diteruskan Den Siapa tahu Sama aden semuanya jelas Jujur Ini seperti Mengembalikan Ingatan lama di pabrik Dan di rumah Memang Pernah ada kejadian Yang semuanya belum jelas Belum jelas sama sekali Karena dimakan Waktu yang sangat lama Sahut Bibi Imah Ucapan Bibi Imah Membuat aku berpikir Sepanjang jalan Merenung Tentang apa Yang sudah aku lakukan Sejauh ini Kecuali bertanggung jawab Dengan apa yang sudah Aku Perbuat Sampai di depan rumah Masuk halaman Terlihat ada motor Mang Ujang Aku dan Bik Imah Berusaha bersikap Biasa saja Benar saja Ketika aku masuk Sudah ada Mang Ujang Bapak Ibu Dan Rini Di ruang tengah Dengan Bapak yang duduk Sambil terbaring Sudah dari pasarnya Bik Tanya Ibu Sudah Bu Maaf lah Yang dicari putra Susah Carinya Ucapku Harah ke pasar kok Kelumah si Tami Salah jalan itu Dan putra Ucap Mang Ujang Duk Aku dibuat kaget Dengan perkataan Mang Ujang Tau dari mana dia Aku habis dari rumah Bitami Tapi Aku sudah siap Jika obrolan sekarang Akan menjadi penjelas Semuanya Lagian apa Salahnya Aku untuk tahu Dan jika mereka ingin Menyalahkan Apa yang telah Aku perbuat Mungkin aku juga Bisa menyalahkan Apa yang mereka Telah perbuat juga Aku rasa adil Maksudnya Mang Gimana Emang Itu urusan Mang Eh Lagian siapa Mang di rumah ini Ngatur-ngatur aku Hah Tanyaku pada Mang Ujang Dengan ada emosi Eh putra Jangan begitu Bicaranya kamu Yang sopan Sahut ibu Bukan masalah sopan Aku tanya Mang Ujang Kenapa diam Coba Jawab dulu Punya hak apa Mang padaku Mau aku ke rumah Bitami Atau kemana saja Terserahku Jawabku masih Tidak terima Dengan omongan Mang Ujang Putra Cukup Kenapa kamu ini Ucap bapak Dengan membentak Apa pak Cukup Cukup apa Cukup gila Kelakuan kalian Semua bukan Jangan Anggap Aku gak bisa Berbuat Tidak sopan Pada kalian Kamu lagi Ujang Siapa kamu disini Bicara Senaknya saja Pikirkan Kelakuan kalian Pantas saja Bapak sakit Seperti ini Tidak lama juga Kamu Ujang Yang seperti Bapak Jawabku Masih emosi Dengan posisi Berdiri Dan menunjuk Ke arah Muka Mang Ujang Seketika Suasana Hening Karena aku Bicara Dengan nada Keras Ibu Kelihatan Seperti Ingin Menangis Dengan apa Yang telah Aku ucapkan Dan aku pun Sama Seperti Tidak Percaya Dengan Emosiku Yang tiba-tiba Memuncak Begitu Sudah 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 Ucap Rini Sambil Berdiri Memelukku Aku melihat Bapak Dan Mang Ujang Seperti Tidak Percaya Dengan Kelakuan Aku Pagi Ini Mau Bagaimanapun Setelah Mendengar Cerita Dari Bitami Dan Bima Tidak Bisa Untuk Bersikap Biasa Saja Kalau Dengan Cara Baik Mereka Semakin Menutup Rapat Mungkin Dengan Cara Paksaan Dan Dengan Cara Tidak Baik Semuanya Mau Terbuka Begitu Pikiran Sederhanaku Dan Sudah Bibi Siapkan Makan Ayo Kedapur Saja Ucap Bima Berusaha Mendenangkanku Segera Aku Kedapur Dengan Bima Waktu Aku Sedang Makan Bahkan Aku Tidak Berbicara Sepata Katapun Pada Bima Tentang Bagaimana Pabrik Baru Saja Dimulai Sekarang Siapa Yang Bisa Memainkan Peran Menekan Memberikan Kesepakatan Padahal Dalam Bentuk Paksaan Kita Lihat Saja Ucapku Dalam Hati Pik Aku Mau Ke Pabrik Sekarang Jalan Belakang Saja Kalau Ibu Sama Bapak Nanyain Bilang Tidak Tau Saja Ucapku Pada Bima Yang Kemudian Meninggalkan Bima Aku Sangat Tau Betul Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Pada Bima Dia Akan Ditanyai Banyak Pertanyaan Soal Kunjungan Aku Dan Bima Ke Rumah Bik Tami Tapi Jauh Sebelum Pikiran Itu Datang Aku Sangat Percaya Pada Bima Dan Akan Sesuai Yang Aku Inginkan Bukti Kecilnya Bima Yang Di rumah Tidak Mau Terbuka Apapun Tentang Pabrik Dan Masa Selalunya Padahal Dia Salah Satu Yang Tau Perjalanan Bagaimana Pabrik Itu Dia Mau Bicara Padaku Di rumah Bik Tami Barusan Sudah Cukup Hal Itu Membuat Yakin Pada Bima Segera Aku Berjalan Ke Belakang Dapur Yang Terhubung Ke Halaman Parkiran Sengaja Karena Aku Tidak Mau Berjumpa Dengan Mereka Di Dalam Tidak Lama Sekitar Jam Sebelah Siang Aku Sudah Di Pabrik Ini Suasana Pabrik Mungkin Sudah Berdamai Denganku Walau Aku Menyayangkan Masa Lalu Di Sini Tidak Sedamai Suasana Yang Siang Hari Ciptakan Ketika Malam Kebalikannya Begitu Menyeramkan Terlihat Di Dalam Sudah Beberapa Pegawai Yang Sedang Sibuk Dengan Pekerjaannya Masing-masing Mang Toha Sini Aku Mau Ngobrol Temani Aku Di Teras Ucapku Sambil Menjumpai Mang Toha Yang Sedang Sibuk Di Ruangan Pembakaran Baik Den Siap Ntar Aman Kesana Jawab Mang Toha Aku Duduk Di Teras Mencoba Menenangkan Pikiran Orang-orang Selalu Bicara Jika Pikiran Tenang Sebuah Solusi Biasanya Akan Hadir Memecahkan Masalah Untuk Kali Ini Aku Tidak Percaya Hal Itu Buktinya Masalah Sekarang Yang Aku Hadapi Bertambah Tanpa Solusi Yang Masih Belum Jelas Den Gimana Tanya Mang Toha Ceritakan Tentang Mang Ujang Mang Nadaku Tegas Lah Kenapa Emangnya Den Ceritakan Saja Ketika Mang Ujang Menegur Semua Pegawai Selepas Aku Membuang Kemenyan Yang Dekat Tunggu Itu Mang Ucapku Sambil Menuju Ke arah Tunggu Pembakaran Tahu Dari Mana Den Mang Tidak Tahu Apa Ucap Mang Toha Ketakutan Mang Sekarang Dengarkan Aku Amang Tahu Malam Kemarin Aku Terlibat Omongan Apa Dengan Mang Ujang Bik Tami Cerita Semuanya Amang Tidak Usah Takut Jawab Ku Menenangkan Mang Toha Diam Tanpa Bicara Mang Percaya Padaku Ucap Ku Meyakinkan Baiklah Den Amang Dan Pegawai Disini Tahu Semenjak Kedatangan Aden Pertama Malam Itu Aden Punya Tujuan Baik Pada Pabrik Ini Jujur Gangguan Disini Semakin Menjadi Setelah Kedatangan Aden Dan Amang Juga Tahu Aden Melihat Sesuatu Mahluk Di Penyimpanan Kayu Sana Ucap Mang Toha Menuju Ke Arah Penyimpanan Kayu Iya Aku Melihat Sosok Besar Menakutkan Bayangannya Sangat Besar Dan Awal Nama Ning Di Tempat Itu Iya Mang Kenapa Mang Tidak Menegor Atau Apa Gitu Tanyaku Sesudah Aden Datang Malam Itu Bareng Neng Rini Kita Semua Dikasih Tahu Mang Ujang Jangan Ada Yang Menceritakan Apapun Pada Aden Soal Pabrik Ini Saya Nggak Paham Den Tujuannya Apa Masa Cuma Cerita Aja Nggak Boleh Sahut Mang Toha Sekarang Benar Kata Bitami Hati Hati Dengan Ujang Setelah Obrolan Itu Mang Toha Melanjutkan Pekerjaannya Dan Pegawai Lain Juga Sama Seperti Itu Duduk Di Teras Belakang Siang Hari Bisa Senyaman Ini Terlintas Di Pikiranku Dimana Tepatnya Tragedi Ningsi Waktu Itu Bitami Bilang Aku Masih Ingat Di Rumahnya Dulu Teras Belakang Dan Kobakan Pemuaan Itu Masih Hutan Otomatis Yang Sekarang Aku Tempati Dulunya Hutan Ya Benar Pertama Kedatanganku Disambut Oleh Keanehan Pada Pohon Jati Ini Kemudian Malam Pertama Aku Kesini Aku Melihat Sosok Perempuan Di Dekat Itu Juga Dan Kemarin Malam Sosok Yang Sama Aku Lihat Di Samping Pabrik Sekitaran Sana Ucapku Dalam Hati Sambil Menunjuk Ke Arah Pohon Jati Yang Berjecer Teras Pohon Jati Dan Kobakan Ini Area Yang Aku Sangka Disini Tragedi Ningsih Waktu Itu Terjadi Hanya Karena Aku Melihat Sosok Perempuan Disini Saja Dan Permisi Ini Kopi Ucap Mang Deden Yaelah Mang Segala Pakai Kopi Udah Gapapa Ngerepotin Amang Kan Lagi Kerja Jawabku Karena Tidak Enak Gapapa Den Baru Saja Den Disini Jadi Omongan Yang Lain Katanya Enak Kerja Sama Anak Muda Santai Tapi Kerjaan Juga Jadi Cepat Beres Den Ucap Mang Deden Kenapa Emang Tanya Kue Heran Bapak Sama Mang Ujang Apa Harus Rusuh Tegang Jadinya Kayak Ada Suasana Baru Aja Apalagi Perempuan Yang Ngebungkus Suka Pengen Cepet Jawab Mang Deden Sambil Menyalahkan Rokok Dan Menawarkan Padaku Sebentar Apalagi Perempuan Yang Ngebungkus Ada Yang Janggal Dan Aku Harus Pastikan Oh Begitu Ya Bagus Mang Punya Cara Masing Masing Eh Malam Kemaren Emang Siapa Perempuan Yang Disuruh Bersihin Kedelai Di Ruang Penyimpanan Bahan Mang Tanyaku Hah Malam Kemaren Den Jam Berapa Tidak Pernah Ada Perempuan Mengerjakan Pekerjaan Itu Den Jawab Mang Deden Dengan Kaget Selepas Aku Ngobrol Dengan Mang Ujang Ingat Aku Kemudian Ngobrol Dengan Bitami Ingat Gak Mang Terus Aku Pulang Kan Nah Motor Aku Depan Ruangan Itu Kan Aku Lihat Disitu Dalam Ruangan Pas Sekali Jawab Ku Menjelaskan Pada Mang Deden Dengan Perlahan Bukan Den Itu Bukan Orang Itu Pengunilai Disini Saud Mang Deden Kemudian Aku Terdiam Ning Ningsih Ucap Mang Deden Pelan Ningsih Amang Pikir Dulu Hanya Cerita Yang Berkembang Saja Ketika Amang Mulai Kerja Disini Dengan Bapak Cerita Itu Jadi Nyata Gangguan Gangguan Di Pabrik Ini Setiap Ada Sosok Perempuan Yang Siapapun Melihat Pasti Disebut Ningsih Ucap Mang Deden Melanjutkan Omongannya Aku Hanya Terdiam Dan Dengan Serius Mendengar Apa Yang Dikatakan Mang Deden Mang Deden Langsung Bangun Amang Lanjutkan Pekerjaannya Den Soal Tadi Anggap Saja Amang Tidak Pernah Tahu Apapun Dan Amang Gak Pernah Bicara Apapun Ya Ucap Mang Deden Benar Semakin Semuanya Harus Lurus Aku Pikir Mereka Tidak Mengetahui Apapun Soal Nama Ningsih Ternyata Mereka Tahu Mungkin Hanya Kejadian Disini Dimana Tempat Aku Duduk Sekarang Dan Keluarga Aku Sendiri Yang Menjadi Saksi Atau Apapun Sehingga Misteri Ini Yang Sangat Tertutup Rapat Mulai Terbuka Sedikit Demi Sedikit Hari Semakin Sore Aku Hanya Duduk Sesekali Merbahkan Badan Karena Kurang Jam Tidur Satu Persatu Batang Rokok Aku Habiskan Aku Ingin Melibatkan Rini Dalam Hal Ini Tapi Ternyata Banyak Pertanyaan Yang Ingin Aku Obrolkan Padanya Halo Rini Halo Oh Tidak ada Suaranya Rini Ucapku Padahal Menit Dalam Panggilan Sudah Berjalan Halo Rini Ucapku Sedikit Berteriak Halo Rini Kakak Banyak Yang Pengen Diobrolin Sama Kamu Ucapku Tapi Sebentar Kenapa Suara Rini Jadi Berat Dan Basah Sekali Kayak Bukan Dia Pikirku Heran Halo Halo Rini Halo Benar Ini Bukan Suara Rini Jelas Sekali Bukan Bahkan Terkesan Sangat Menyeramkan Jika Suaranya Seperti Itu Tidak Terbayang Wujudnya Seperti Apa Rin Siapa Ini Ucapku Panggilan Tiba Tiba Terputus Begitu Saja Bulu Pundaku Merinding Seketika Karena Penasaran Segera Aku Telepon Lagi Rini Halo Rini Ucapku Iya Kak Gimana Jawab Rini Tadi Siapa Yang Angkat Telepon Kakak Tanya Aku Penasaran Aku Abis Dari Dapur Kak Handphone Di Kamar Kenapa Gitu Ini Notif Kakak Tak Terjawab Masuk HP Aku Jawab Rini Ah Yaudah Yaudah Banyak Yang Pengen Kakak Bicarakan Denganmu Kapan Kita Ngobrol Jawabku Padahal Ingin Aku Bahas Kejanggalan Ini Tapi Aku Kesampingkan Ada Yang Lebih Penting Kak Aku Kasih Tau Sedikit Keadaan Rumah Tidak Baik Ngobrol Nanti Dulu Ya Kayaknya Daripada Kecurigaan Terhadap Aku Dan Kakak Semakin Aneh Ucap Rini Yaudah Kamu Bawa Mobil Kakak Kesini Jemput Ke Fabrik Kita Ngobrol Sambil Jalan Gimana Jawabku Memberikan Solusi Walau Aku Tau Rini Belum Terlalu Lancar Mengendarai Mobil Tapi Pasti Dia Memaksakan Untuk Sini Tarikan Nafasku Dengan Pelan Sekarang Aku Benar Benar Dibuat Bingung Sekali Hanya Berkeliling Melihat Stok Kebutuhan Produksi Kemudian Kembali Lagi Ke Teras Belakang Jam Sudah Semakin Sia Menuju Sore Hanya Duduk Menatap Kosong Ke Arah Kobakan Dan Pepohonan Jati Sudah Hampir Jam 4 Sore Sekarang Aku Hanya Menunggu Kabar Dari Rini Tidak Ada Chat Sama Sekali Dari Rini Rini Yaudah Kamu Jangan Kesini Sebentar Lagi Kakak Pulang Kerumah Isi Chatku Pada Rini Beberapa Pegawai Mulai Berdatangan Satu Persatu Aku Sapa Tidak Lupa Aku Izin Sama Mang Toha Dan Mang Deden Untuk Pulang Dahulu Mungkin Malam Akan Kesini Lagi Ketika Sudah Ada Di Atas Motorku Masih Saja Aku Melihat Handphone Untuk Memastikan Ada Balasan Dari Rini Ternyata Tidak Ada Entah Kenapa Perasaanku Ingin Berkunjung Ke Rumah Bitami Aku Ikuti Saja Sebelum Bitami Nanti Malam Datang Ke Fabrik Walau Aku Tidak Tahu Apa Yang Ingin Aku Abrolkan Nantinya Apa Segera Aku Mengikuti Jalan Yang Tadi Pagi Aku Lewati Tidak Lama Aku Sampai Di Rumah Bitami Dari Jarak Yang Lumayan Jauh Aku Melihat Ada Motor Mang Ujang Ada Apa Lagi Kenapa Mang Ujang Ada Di Rumah Bitami Kebetulan Sekali Ini Ucapku Dalam Hati Segera Aku Mengesambingkan Motor Beberapa Menit Menunggu Tapi Aku Yakin Itu Motor Mang Ujang Sekitar 10 Menit Aku Menunggu Tidak Kunjung Keluar Juga Aku Putuskan Untuk Pergi Menuju Mang Ujang Sudah Berkunjung Ke rumah Bitami Pasti Membahas Tentang Tujuan Aku Tadi Pagi Datang Padanya Pikirku Tidak Ada Pilihan Lain Aku Menuju Rumah Sebelum Berangkat Aku Hanya Benar Benar Ingin Memastikan Dan Telepon Mang Ujang Halo Dimana Mang Tanyaku Di Rumah Put Kenapa Ada 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 Jawab Mang Ujang Enggak Mang Malam Ini Aku Belum Tentu Ke Pabrik Ucapku Menjelaskan Mencari Alasan Akhirnya Mang Ujang Mengiakan Dan Aku Tersenyum Satu Satu Dia Mengetahui Kunjungan Aku Ke rumah Bitami Dan Sekarang Aku Juga Tau Dia Perkunjung Ke rumah Yang Sama Denganku Aku Lihat Jam 15 Lebih Aku Ingat Ingat Betul Jam 15 Jam 3 Sore Segera Aku Gas Menuju Rumah Dengan Ngebut Sudah Ingin Sekali Aku Menemui Rini Sampai Di rumah Suasana Sepi Sekali Aku Tidak Melihat Bapak Di Ruangan Tengah Segera Aku Menuju Dapur Ada Bi Imah Yang Sedang Menyiapkan Bahan-bahan Untuk Memasak Bi Sapa Aku Pelan Eh Aden Kenapa Baru Pulang Kasian Pasti Udah Laper Ya Bibi Baru Mau Masak Den Jawab Bima Eh Bukan Bi Gimana Selepas Aku Pergi Ada Yang Bertanya Sama Bibi Tanya Aku Seperti Maling Yang Dihakimi Bapak Dan Ujang Bertanya Hal Yang Harus Bibi Jawab Den Tentang Kerumah Tami Bibi Pertama Kali Membohongi Ibu Juga Bibi Bilang Ke Bibi Tami Emang Silaturahmi Ngantar Den Putra Karena Bibi Tami Banyak Membantu Aden Selama Di Pabrik Jawab Bima Mereka Percaya Bi Kayaknya Enggak Den Tapi Kecurigaan Pada Bibi Apalagi Meng Ujang Soal Ningsih Kelihatan Sekali Den Jawab Bima Apakah Takut Tadi Pagi Itu Bima Bisa Aku Andalkan Tanpa Harus Berkompromi Denganku Benar Benar Sesuai Apa Yang Aku Inginkan Pamit Menuju Kamar Pada Bima Hari Semakin Sore Sudah Dua Kali Aku Mengetuk Kamar Ini Tapi Tetap Tidak Ada Jawaban Sama Sekali Pikirku Dia Tidur Siang Kak Maaf Baru Bangun Aku Ucap Rini Didekat Pintu Kamar Sini Kedalam Tutup Pintunya Ucap Ku Pelan Kamu Masih Mau Bantu Kakak Kan Rin Soal Pabrik Ini Kenapa Kamu Sepertinya Tidak Ada Di Pihak Kak Tanya Aku Serius Aku Pernah Bilang Mainkan Sedikit Peran Berpura-pura Sedikit Untuk Mendapatkan Yang Kita Inginkan Bukan Soal Munafika Ini Soal Tujuan Baik Jawab Rini Perlahan Menasehatiku Lalu Kejadian Malam Itu Ketika Aku Tanya Bapak Kerasukan Apa Dan Kenapa Tinggal Kakak Sama Kamu Rin Kamu Tidak Menjawab Padahal Sudah Tidak Ada Ibu Dan Imah Hanya Kakak Dan Kamu Kan Tanya Aku Atas Siapa Bapak Apa Kakak Bisa Pastikan Bapak Saat Itu Benar Benar Sudah Tidur Gimana Kalau Bapak Dengar Aku Menceritakan Apa Yang Aku Tahu Pada Kakak Dan Selanjutnya Kalau Ada Lagi Obrolan Dengan Mang Ujang Dan Lain Lain Aku Tidak Boleh Ikut Siapa Yang Rugi Tanya Balik Rini Benar Kata Rini Itu Kadang Aku Terlalu Terburu Buru Sementara Mengesampingkan Hal Hal Yang Penting Lain Aku Sudah Tahu Soal Ningsih Ucapku Pelan Sekali Dari Siapa Kak Bik Tami Dan Kebiasaan Ucap Rini Panggilan Dekatku Kan Itu Rini Sekarang Kasih Kesempatan Aku Kasih Panggung Untuk Bicara Terbuka Pada Ibu Bapak Dan Mang Ujang Bersamaan Dalam Kadaan Dimanapun Kamu Paling Tahu Kondisi Rumah Kapan Mereka Kumpul Aku Datang Dengan Baik Baik Lalu Aku Pengen Langsung Bicarain Ucapku Saratnya Satu Kak Jawab Rini Apa Apa itu Ucapku Tenang Dan Jangan Emosi Sahut Rini Rini Haji Roy Apakah Tahu Sesuatu Dan Kiai Yang Waktu Malam Itu Ada Tanyaku Orang Dia Yang Nyadarin Bapak Kak Kiai Itu Temennya Haji Rini Jawab Rini Aku Semakin Yakin Tidak Mungkin Semuanya Tidak Saling Terhubung Sopan Tidak Berkunjung Rumahnya Tanyaku Pada Rini Baru Saja Aku Bertanya Seperti Itu Terlihat Bapak Balik Lagi Dari Kamarku Tumen Sekali Ada Sudah Kak Aku Pergi Dulu Nanti Via Handphone Dulu Sepertinya Cerita Ningsih Aku Dan Kakak Berbeda Kak Bisi Grini Kemudian Pergi Menuju Kamarnya Aku Jelas Tidak Aneh Dengan Perkataan Rini Yang Terakhir Itu Pasti Ada Dua Sisi Cerita Yang Berbeda Tapi Bukan Masalah Ceritanya Aku Lebih Pada Sisi Kebenarannya Bayangkan Aku Yang Tidak Tau Apa Harus Menarik Tiap Kejadian Masa Lalu Pada Suatu Tempat Yang Memiliki Kejadian Tragis Sementara Kebenarannya Sudah Tertutupi Lintas Generasi Aku Paham Semua Sekarang Pasti Makin Tertutup Setelah Semuanya Masing-masing Mencurigai Satu Sama Lain Ucapku Dalam Hati Dengan Tenang Hampir Saja Aku Kaget Tidak Lama Bapak Masuk Kamarku Benar Hari Semakin Larut Tungben Pak Ada Apa Bersambung Siapakah Sosok Ningsih Dan Kaitannya Apa Dengan Pabrik Tau Yang Melejik Jaya Setelah Kematian Ningsih Apakah Dia Sebagai Ya Nanti Cari Tau Saja Bagian Berikutnya Akan Saya Bacakan Terima Kasih QRT Bing Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah